Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya untuk akuntan managerial accounting, chapter 4, dari bukunya Garrison, Noren, and Brewer. Materi hari ini adalah tentang cost behavior. Jadi kan terakhir kita membahas tentang job costing, job order and process costing. Hari ini kita akan membahas mengenai cost behavior, analysis and use. Nah ini types of cost behavior patterns. Jadi kan kita sudah pernah belajar bahwa jenis biaya itu ada biaya fixed cost dan biaya variable. Nah biaya variable ini kan yang dia berubah. Setiap ada pertambahan unit yang diproduksi, maka biaya variable ini berubah. Mungkin ada yang masih ingat bahwa variable cost ini terkait langsung dengan proses produksi. Misalnya apa? Direct material. Kalau semakin banyak unit yang diproduksi, berarti kan direct materialnya semakin banyak yang dibutuhkan. Sehingga direct material cost-nya juga semakin besar. Sehingga variable cost-nya juga semakin besar. Nah kalau cost variable itu in total, total variable cost is proportional to the activity level within the relevant range. Jadi dia itu masih proportional. Proportionalnya tergantung apa? Tergantung unit yang diproduksi. Activity base. A measure of what caused the incurrence of variable cost. Sebenarnya apa sih yang ada kaitannya sama variable cost yang memunculkan adanya variable cost atau biaya variable, itu yang pertama adalah units produced. Seperti yang tadi saya sudah bahas ya. Bahwa kalau misalnya semakin banyak unit yang diproduksi, berarti variable cost-nya semakin banyak, semakin besar. Kemudian machine hours. kan kalau misalnya semakin banyak unit yang diproduksi, berarti kan penggunaan mesinnya semakin sering gitu ya. Atau semakin banyak, semakin lama jam penggunaan mesinnya. Sehingga machine hours ini masuk ke kategori variable cost gitu. Kemudian miles driven. Miles driven. Ini kaitannya sama apa? Kaitannya sama jarak ya. Maksudnya untuk memperoleh material tersebut itu, apa namanya, misalnya semakin banyak material yang dibutuhkan gitu ya, maka bisa jadi penggunaan mesinnya atau penggunaan alat transportasinya yang terkait dengan variable cost tadi ya, direct material ya, itu juga semakin besar gitu. Misalnya untuk kebutuhan direct material, ini butuhnya berapa batch. Berarti kan miles driven-nya juga semakin besar. Kemudian labor hours. Jadi kan machine hours kan ada, ini kan mesin kalau misalnya dia terotomatisasi ya. Tapi kalau misalnya dia masih manual, masih menggunakan tenaga kerja manusia, berarti penghitungannya menggunakan labor hours. Kemudian variable cost is a cost whose total dollar, amount varies in direct proportion to change in the activity level. Jadi setiap ada perubahan level produksi, maka variable cost-nya ini akan berubah. Your total long distance telephone bill is based on how many minutes you talk. telepon bill ini lebih banyak lamanya mesin ya, eh, lamanya bicara ya. kemudian, kemudian, variable cost remain constant if expressed on per unit basis. The cost per minute talk is constant. For example, 10 cent per minute, ini ya, apa namanya, kalau ada tarif misalnya kayak tarif di regional tertentu, berapapun lama bicaranya, itu tarifnya sama gitu. Terus, selama di bawah 10 menit, atau selama di bawah berapa menit, itu tarifnya sama. atau misalnya selama masih di wilayah Jakarta tarifnya sama. Atau selama masih di wilayah Jabodetabik tarifnya sama. Ini bahwa, tadi ya, on a relevant range. Jadi dia itu akan berubah kalau misalnya semakin lama, tapi in a relevant range, di range yang ditentukan, itu dia relatif nggak berubah. Jadi kayak di sini dia jelasinnya untuk di bawah apa namanya, variable cost remain constant if expressed on per unit basis. The cost per minute talk is constant. Dia bilang biaya per menit untuk bicaranya itu konstan, karena misalnya masih di bawah relevant range. Kemudian, the proportion of variable cost differs across organizations. Jadi ternyata proporsi dari variable cost ini berbeda-beda di organisasi yang berbeda. Misalnya, public utility with large investment in equipment will tend to have fewer variable cost. Jadi, di, apa namanya, fasilitas publik ya, public utility with large investment in equipment yang dia lebih banyak investasi di peralatan itu cenderung memiliki lebih sedikit, cenderung lebih mengeluarkan lebih sedikit variable cost. Ini kalau misalnya yang public utility ya, maksudnya barang-barang yang untuk pemanfaatan publik. Sementara untuk manufacturing company itu pasti akan banyak ya, variable cost-nya. Akan cenderung dengan manufacturing kan publik ya. Produksi unit gitu, maksudnya bukannya produksi produk ya, kalau ini kan mungkin lebih ke pemanfaatan alat. gitu. Kemudian a service company will normally have a high proportion of variable cost. Jadi kalau di manufacturing company punya banyak jenis variable cost, karena tadi unit yang diproduksi variannya banyak. Kalau di service company ini memiliki high variable cost. Variable cost-nya tinggi. Kenapa? Variable cost-nya tinggi, karena dia ini komponen dari jasa itu kan people ya. yang relate sama people ini banyak gitu. Kayak tadi labor hours, kemudian kompetensi, skill, jadi semakin apa namanya, misalnya kayak dokter ya, dibayar buat suntik, dibayar buat pihak nosa, dibayar buat operasi, dibayar masing-masing operasi aja biayanya beda-beda. Jadi dia punya high proportion of variable cost. Merchandising company usually will have a high proportion of variable cost like cost of sales. Kalau merchandising company, pertemuan sebelumnya saya udah pernah bahasnya bedanya manufacturing company sama merchandising company. Kalau merchandising company berarti kayak apa? Kayak Imbe Maret, Alphamart, Airfour, mereka tidak produksi, mereka hanya menjual kembali barang yang mereka beli dari produsen. jadi mereka kayak wholesaler gitu ya, produksi, maksudnya penjual dalam jumlah banyak. Kalau produsen yang produksi itu kan manufacturing company. Jadi kalau manufacturing company dia melakukan proses produksi, kalau merchandising company dia tidak melakukan proses produksi ya, tapi mereka hanya menjual kembali, jadi dia high proportion of variable cost-nya itu di cost of sales. Nah, contoh dari variable cost di beberapa jenis perusahaannya. Kalau di merchandising company ini cost of goods sold, COGS. Kalau manufacturing company yang jadi COGS, yang jadi variable cost-nya direct material, direct labor, kemudian variable overhead, jadi manufacturing yang overhead tapi yang variable. Kemudian kalau di merchandising and manufacturing company, jadi mungkin dia ini ada produksinya, kemudian dia jual juga, itu yang jadi variable cost commission, berarti kan semakin banyak si sales ini menjual, komisinya dia semakin besar. Kemudian shipping cost, semakin banyak yang didistribusikan menggunakan alat transportasi, mode transportasi apapun, ini kan shipping cost contohnya saja, bisa juga jalur darat, intinya mode transportasi semakin banyak barang yang didistribusikan, berarti kan mode transportasi yang digunakan juga semakin banyak. Kemudian clerical cost such as invoicing, administrative, kalau misalnya jumlah penjualnya semakin banyak, berarti kan dia butuh tenaga admin semakin banyak. Kemudian service company, service company ini contohnya untuk variable cost itu terkait dengan supplies. Kalau misalnya semakin banyak konsumen yang dilayani, itu kan berarti kan misalnya salon ya, semakin banyak konsumen yang potong rambut, krim bat di sana, berarti kan semakin banyak kebutuhan sampo-nya. Kemudian travel and clerical travel ini juga semakin banyak kebutuhan perpintahan konsumen atas travel gitu ya, berarti semakin besar akomodasi yang terkait dengan travel tadi yang dibutuhkan gitu. Jadi, yang relate sama travel-nya tadi. kemudian clerical sama ya, tadi yang di administrative. True variable cost. Direct materials is a true proportionately variable cost. Jadi, variable cost yang paling benar-benar pure variable cost itu adalah direct materials. Because the amount used during a period will vary in a direct proportion to the level of production activity. Ini yang paling pure, yang paling true proportionately benar-benar semakin banyak barang yang diproduksi maka semakin banyak kebutuhan direct material yang dibutuhkan itu kan emang linear makanya di sini semakin banyak volume produksi berarti semakin tinggi direct material cost-nya makanya dia hubungannya linear karena tergantung level of production activity kemudian step variable cost resource that is obtainable only in large chunks such as maintenance workers and whose cost increase or decrease only in response to fairly wide change in activities known as step variable cost jadi ada istilahnya step variable cost yang kenaikannya atau penurunannya only response hanya untuk ngerespon fairly wide change in activity jadi untuk ngerespon perubahan yang wide yang lebar tapi kalau misalnya perubahannya masih kecil-kecil itu dia nggak terlalu signifikan mempengaruhi variable cost jadi misalnya volume sampai volumenya segini variable cost-nya segini ketika di range ini variable cost-nya segini kemudian ketika di range ini variable cost-nya segini ketika di range ini variable cost-nya segini ini maksud dari step variable cost jadi nggak kayak yang sebelumnya yang dia pokoknya setiap pernaikan satu volume cost-nya naik satu volume pernaikannya linear nggak gitu kalau step variable cost berarti sampai untuk range tertentu cost-nya variable cost-nya sama dia akan naik ketika memasuki range yang berikutnya itu step variable cost kemudian small change in the level of production are not likely to have any effect on the number of maintenance workers employed jadi perubahan yang kecil di level produksi itu nggak terlalu banyak berefek misalnya kayak disini yang tadi saya bilang kalau misalnya dia masih ada di range ini misalnya ini 0 sampai 5 masih ada di 3 variable cost-nya sama misalnya ini 5 variable cost-nya atau 10 range produksi 0 sampai 5 unit itu variable cost-nya 10 mau 1 mau 2 mau 3 mau 4 mau 5 variable cost-nya sama tetap 10 tapi kalau udah naik di level yang berikutnya lebih dari 5 misalnya 6 sampai 10 6 sampai 10 variable cost-nya udah bukan lagi 10 tapi 20 6 7 8 9 10 dia variable cost-nya 20 jadi kalau misalnya perubahannya kecil dari 6 ke 7 7 ke 8 itu kan perubahannya masih kecil masih di bawah 5 gitu 5 satuan itu gak terlalu gak berefek not likely have any effect on the number of maintenance worker employed maksudnya ke jumlah oh pekerjanya masih bisa mengerjakan dengan menambah sekian segitu tadi ya maksudnya kalau misalnya penambahan unit cuma 1 2 3 masih lah dia bisa ngerjain gitu tapi kalau misalnya penambahan unit sampai 10 100 kayak gitu itu gak bisa akan dikerjain sendiri jadi dia akan apa namanya apa namanya akan menaikkan variable cost kalau misalnya perubahannya signifikan kemudian step variable cost step tadi ya hanya berubah kalau misalnya perubahannya lebar itu baru akan berubah cost nya tapi kalau misalnya perubahan unit volume yang kecil itu gak berubah variable cost nya kemudian the linearity assumption and the linearity assumption and the relevant range ini ada economist school fee linear cost function kemudian ada accountant straight line approximation constant unit variable cost ini ada pendekatan ekonomis purfi linear kemudian ada pendekatan akuntan akuntan garis selurus accountant straight line approximation pendekatan garis lurus akuntansi jadi dia cenderung variable cost nya disini konstan dia bilang konstan tapi kalau menurut pendekatan ekonomis variable cost ini dia memiliki kurva makanya disini kurvi linear kurva tapi cenderung linear linear nya gimana linear berarti semakin banyak activity semakin banyak total cost nya dia naik ke atas dari kiri bawah ke kanan atas dia naik itu itu udah linear tapi bentuknya enggak apa namanya enggak straight line tapi curve makanya disini dia bilang kurvi linear straight line closely approximate a kurvi linear variable cost line within the relevant range jadi kalau misalnya menurut straight line content straight line approximation dia itu menggunakan pendekatan dimana variable cost itu kurang lebih sama di relevant range jadi in relevant range itu dia kurang lebih sama nah ini dia bilang relevant range nya disini ini kemudian let's look at fixed cost behavior on the next screen ini tadi ya kalau variable cost tadi in total dia total variable cost itu proportional to the activity level within the relevant range nah kalau in per unit variable cost per unit remain the same over wide range of activity jadi tadi ada wide range of activity disini dia constant kan dia remain constant disini disini nih disini level maksudnya di range ini di range ini di range ini dia remain constant variable cost nya kalau per unit tapi kalau in total dia pasti akan naik nah ini kan naik pasti kemudian kalau fixed cost tadi kalau fixed cost total fixed cost remains the same even when the activity level change within the relevant range walaupun apa namanya level produksinya berubah kalau fixed cost itu dia tidak akan berubah sangat sekali fixed cost per unit goes down as activity level goes up ini yang saya bilang kemana scale of economics economics of scale skala ekonomis ya jadi kalau misalnya produksi nya semakin banyak justru fixed cost nya semakin murah gitu kalau misalnya produksi dalam jumlah yang besar beda sama variable cost kalau fixed cost semakin banyak jumlah barang yang diproduksi justru per unitnya karena dia dibaginya karena fixed cost itu kan dia sama semuanya mau 10 unit mau 1 juta unit mau 100 100 juta unit itu fixed cost nya sama gitu nah kalau misalnya sama fixed cost nya untuk produksi 1 juta unit 10 juta unit 100 juta unit berarti kan ketika dibagi dengan unit yang diproduksi akan lebih kecil biaya fixed cost per unitnya gitu pembaginya karena lebih besar kan tadi ya ketika semakin banyak jumlah yang diproduksi kemudian average fixed cost per unit decrease as the activity level increase rata-rata fixed cost itu turun ketika jumlah unit yang diproduksi naik fixed cost per lokal per lokal call decrease as more local calls are made fixed cost per lokal biaya 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 telpon ya untuk lokal lokal call itu turun kalau misalnya banyak lokal calls yang digunakan kan kalau telpon itu kan ada biaya biaya abonnemennya sama biaya berapa kali biaya per minitnya tapi ternyata kalau misalnya more local calls are made itu fixed costnya justru lebih murah karena dibagi dengan how many numbers the frequency of local calls that you made gitu nah untuk types of fixed cost ini ada committed ada discretionary committed itu long term fixed cost yang committed itu long term kemudian cannot be significantly reduced in the short term jadi dia fixed costnya tipe yang long term misalnya apa misalnya kayak depreciation on equipment and real estate tax jadi pajak pajak apa namanya pajak bumi dan bangunan atau apa namanya sewa property yang sewanya itu dalam jangka aku lama ya 5 sampai 10 tahun ini adalah committed long term cannot be significantly reduced in the short term gak bisa dia bisa maksudnya decrease ya kurang dalam jangka waktu pendek itu gak bisa tentara kalau yang fixed cost yang titinya discretionary itu may be altered in the short term by current managerial decisions jadi dia itu bisa aja berubah dalam jangka waktu yang singkat bisa aja diganti fixed costnya setiap biaya iklan kemudian biaya research and development ini kan tidak tergantung dengan unit yang diproduksi ini memang apa namanya kepentingan perusahaan aja untuk sebagai supporting gitu supporting activities dari proses produksi kan kalau misalnya diproduksi masa gak dijual kan apa namanya selesai dari mana makanya dilakukan iklan kemudian research and development itu untuk innovation nah ini masuk ke discretionary artinya dia bisa berubah dia bisa berubah dalam jangka waktu yang pendek karena tergantung dari managerial decisionnya kemudian the trend in many industries is toward greater fixed cost relative to variable cost jadi ternyata di banyak industri itu trendnya adalah lebih banyak ke greater fixed cost relative to relative to variable cost as machine take off for many mundane tasks previously performed by humans knowledge workers are demanded for their minds rather than their muscles jadi karena kecenderungan perkembangan teknologi dimana human itu can be can be the function of human itu can be changed into machine machine work ya jadi yang kerja bukan manusia lagi sehingga tadi direct labornya bisa diminimalisir gitu pakai apa namanya machine hours ya tapi machine hours pun tadi kan relative to fixed sorry variable cost cuma kalau misalnya tadi dia itu masuk ke kategori step variable cost gitu jadi perlahan-lahan dia akan berubah kalau misalnya listrik ya itu kan masuk ke fixed cost ya tapi kalau machine hours mungkin masuk ke variable cost tapi ke step variable cost knowledge workers tend to be salaried highly trained and difficult to replace the cost to compensate these valued employees is relatively fixed rather than variable nah ternyata kalau di menurut perspektif apa namanya industri ada istilah knowledge workers knowledge workers itu adalah orang yang digaji bukan berdasarkan pekerjaan tadi kan kita kalau labor biasa itu kan dia cuma pakai muscles cuma pakai otot doang tapi tidak yang apa namanya tidak yang dipakai otak gitu ya maksudnya lebih ke apa namanya tenaganya saja yang dipakai tapi pengetahuannya skillnya kemudian apa namanya kompetensinya itu tidak terlalu dibutuhkan oh semua orang bisa oh semua orang bisa lulusan SD juga bisa nah ada knowledge workers knowledge workers ini adalah pekerja yang bukan buru gitu tapi mereka digaji berdasarkan tadi kompetensi skill pengetahuan mereka ini highly trained terlatih kemudian tidak bisa digantiin sama mesin nah the cost to compensate this valued employees cost biaya yang digunakan biaya yang dibayarkan untuk knowledge workers ini itu relatively fixed rather than variable karena mereka kan tidak digaji berdasarkan si knowledge workers ini tidak digaji berdasarkan jumlah unit yang diproduksi tapi berdasarkan misalnya skill atau kemampuan kompetensi atau apa namanya keahlian apa yang dia miliki bukan berdasarkan jumlah barang yang diproduksi nah itu masukkan knowledge workers nah knowledge workers ini relatively fixed bukan variable cost jadi ternyata perilaku gaji kemudian kompensasi biaya gaji biaya buro ini berbeda-beda di masing-masing negara depending on labor regulations tergantung regulasi tenaga kerjanya tergantung kontrak kerja dengan tenaga kerja tersebut dan tergantung pajaknya in in france germany china jepan management has little flexibility in adjusting the size of the labor force labor force are more fixed in nature jadi kalau di perancis jerman cina dan jepang itu management itu gak terlalu fleksibel dia cenderung kaku ya dalam melakukan adjustment atau penyesuaian jumlah tenaga kerja sehingga jumlah tenaga sehingga biaya tenaga kerja di negara-negara ini ini cenderung fix instead of variable gitu the united states and united kingdom management has little labor force are more valuable in nature jadi kalau misalnya di us sama uk biaya buruhnya itu cenderung lebih variable dibanding fixed cost jadi mungkin kalau di france germany china japan penggunanya lebih ke knowledge worker jadi labor cost itu more fixed in nature antara kalau di united state dan united kingdom ini bukan knowledge worker tapi kayak tenaga kerja yang memang musclesnya yang dipakai bukan yang highly trained bukan yang well educated yang skillful bukan jadi lebih ke musclesnya muscle bukan non knowledge workers maksudnya lebih ke tadi ya tenaga yang dipakai bukan otaknya makanya dia lebih ke variable fixed cost and relevant range jadi ternyata sama kayak variable cost fixed cost itu juga punya relevant range jadi tadi kan kita udah belajar ada step variable cost bahwa variable cost itu enggak full linear gitu enggak jadi dia in the relevant range di range tertentu dia bisa fixed gitu tapi secara keseluruhan dia pasti linear cuma di level tertentu di range tertentu dia fixed nah sama juga kayak fixed cost jadi dia memang fixed tapi di relevant range dia bisa jadi berubah gitu nah ini nih misalnya rent cost in thousand dollars sama rented area mungkin kalau misalnya kita cuma nyewa seribu itu rent cost nya 30 tapi kalau misalnya kita nyewanya 2000 itu rent cost nya 60 terus kalau kita nyewa yang lebih besar lagi 3000 3000 meter itu rent cost nya 90 jadi rent cost itu tadi kan mungkin kita mikirnya nyewa gedung yaudah satu gedung gedung tapi kan tergantung berapa luas dari gedung yang kita sewa nah itu maksud dari fixed cost in the relevant range nya jadi dia juga bisa berubah nih fixed cost gitu gak bener-bener fixed total cost doesn't change for wide range of activity jadi dia secara total dia gak merubah berubah berdasarkan level of activity maksudnya level of activity tadi yang level of activity itu yang berapa unit yang diproduksi tapi dia lebih ke apa namanya tadi jumps itu new higher cost for next higher range of activity higher range of activity itu misalnya activity nya gak cuma produksi sebenarnya misalnya ada gudang kayak gitu higher range lebih banyak aktivitas gak selalu terkait dengan produksi the relevant range of activity for a fixed cost is the range of activity over which the grab of the cost is flat example office space is available at a rental rate of 30.000 per year in increment of 1.000 square feet as the business grows more space is rented increasing the total cost karena bisnisnya growing dia nyewa lebih banyak space tapi space nya ini kan gak selamanya kaitannya sama produksi kan bisa jadi kaitannya sama gudang kayak gitu atau kaitannya sama apa namanya kantor kayak gitu jadi lebih ke level of business growth nya kemudian how does this type of fixed cost differ from a step variable cost jadi bedanya apa sih fixed cost sama step variable cost tadi kan sama yang variable cost dia naik tapi di range range tertentu dia fixed fixed cost juga gitu dia di range range tertentu dia fixed cuma kalau misalnya activity nya higher gitu ya lebih naik gak cuma produksi gitu misalnya tadi ada clerical job yang lain gitu atau kebutuhan gudang dia bisa nambah lahan sehingga fixed cost yang tadinya seribu jadi dua ribu karena tadi kebutuhan lahan yang lebih banyak sehingga fixed cost nya berubah step variable cost can be adjust more quickly jadi ternyata gini kalau step variable cost itu bisa disesuaikan lebih cepat and the width of the activity step is much wider for fixed cost sementara kalau lebar aktivitas untuk fixed cost itu lebih banyak kalau yang step variable cost ini kan benar-benar kaitannya sama produksi aja gitu jadi jumlah unit yang diproduksi benar-benar relate sama jumlah unit yang diproduksi sementara kalau fixed cost itu kaitannya gak cuma sama jumlah unit yang diproduksi aja tapi sama misalnya tadi activity lain gitu gudang penyimpanan kemudian clerical activities kemudian misalnya ada apa namanya meeting room tambahan atau ada ada mode transportasi akhirnya gak nyewa tapi beli sendiri tapi kan butuh lahan parkir nah kayak gitu jadi gak selamanya kalau fixed cost yang dia in the relevant range tadi itu kaitannya sama produksi enggak dia activity-nya bisa wide much wider for fixed cost gitu which of the problem statement about cost behavior are true fixed cost per unit vary with the level of activity variable cost per unit are constant within the relevant range total fixed cost are constant within the relevant range total variable cost are constant within the relevant range coba kita cek mana yang benar fixed cost per unit vary with the level of activity benar apa enggak benar benar bu kenapa misal tadi kan ibu jelasin ya karena fixed cost itu tidak akan berubah sama sekali terus penjelasan berikutnya sama ibu tuh semakin banyak yang diperoleh atau semakin banyak produksi atau aktivitas itu maka ininya akan semakin kecil bu nilainya ekonomi iya jadi masuk ke aktivitasnya itu bu fixed cost per unit vary with the level of activity coba kita cek ya jadi yang nomor satu benar nah nomor dua variable cost nomor satu tadi ya vary with the level of activity jadi kalau fixed cost ini level of activity-nya lebih wide tadi ya apa namanya enggak cuma produksi aja sebenarnya kalau fixed cost ini berubahnya variannya dia akan fixed tapi bisa juga berubah jadi naik atau turun nah perubahan itu tidak hanya dikaitkan sama proses produksi unit yang diproduksi tapi tadi bisa aktivitas yang lain vary with the level of activity level of activity-nya apaan aja gitu kemudian variable cost per unit are constant within the relevant range tadi yang tadi ini masuk ke step variable cost ya berarti variable cost per unit are constant within the relevant range yang ini nah ini dia kan constant ya in the range relevant range dia variable cost-nya constant gitu itu maksudnya kemudian total fixed cost are constant within the relevant range jadi kalau fixed cost dia itu constant dalam range tertentu kalau variable cost constant itu jelas enggak total variable cost kan kita kalau variable cost per unit dia bisa constant ini ya total kalau total variable kalau per unit dia bisa constant remains the same over the wide range of activity kalau per unit kalau per unit tapi kalau total in total variable cost is proportionally to the activity level jadi pasti berubah kalau in total tapi kalau per unit dia apa namanya kalau per unit dia bisa constant in the relevant range tapi kalau per total dia enggak mungkin constant kalau per total lihat aja di sini ini kan dia naik kan naik semakin banyak kalau main diproduksi semakin tinggi cost-nya jadi enggak constant begini enggak tapi per unit dia bisa constant jadi yang enggak mungkin adalah yang akhir tadi ini ya jadi yang poin yang benar hanya yang 1, 2, dan 3 kemudian ada mixed cost a mixed cost has both fixed and variable component jadi ada perpaduan antara fixed dan variable component consider the example of utility cost jadi di sini kalau ada total utility cost kemudian ada activity kilowatt hours nah kalau ini ini fixed cost-nya kemudian ini adalah variable cost-nya nah total mixed cost berarti total dari fixed cost dan variable cost itu mixed cost variable cost per kilowatt hour sama fixed monthly utility change mixed cost berarti jumlah apa namanya listrik ya kilowatt listrik yang digunakan ditambah abonemennya abonemen saya pernah beli maksudnya dulu saya pakai fixed telepon ya pakai telepon yang fixed ya fixed line nah itu nggak pernah saya pakai buat telepon keluar karena kita selalu pakai handphone nah itu tetap bayar bayarnya itu 70 ribu 70 ribu kan lumayan akhirnya saya tutup karena oh saya nggak pakai tapi saya bayar itu untuk abonemennya jadi itu maksud dari fixed monthly utility charge dari apa namanya contoh untuk telepon fixed line tadi ya yang telpon gitu jadi itu mixed cost berarti kalau mixed cost untuk telepon deal saya berarti kan abonemen yang harus saya bayar tiap bulan walaupun itu telepon nggak saya pakai ditambah local calls that I made berapa banyak panggilan yang saya gunakan either itu local calls or international or other calls nah ini ini nanti saya akan bahas nih tentang mixed cost kita udah mulai masuk ke hitung-hitungan nih kalau tadi kan lebih ke definisi penjelasan konsepnya nah total mixed cost line can be expressed as an equation Y sama dengan A plus BX where Y is the total mixed cost A is the total fixed cost the vertical intercept of the line vertical vertical intercept of the line kemudian ini ya B is the variable cost per unit of the activity the slope slope ini kemiringan B X the level of activity ini jadi fungsi dari mixed cost adalah Y sama dengan A plus BX Y equals to A plus B subtract X multiply X contohnya nih if your mixed monthly utility charge is $40 your variable cost is $0.03 per kilowatt hour ini your fixed monthly berarti ini yang X ya kemudian your variable cost is $0.03 per kilowatt hour berarti ini masuk yang B itu ya variable cost ini yang B B the variable cost per unit berarti B nya ini 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 X sorry ini monthly fixed monthly utility charge itu yang ini yang total fixed cost ini kan fixed cost ya fixed cost berarti ini yang A kemudian your monthly activity level is 2 sorry 2,000 kilowatt hours jadi 2,000 kilowatt hours itu berarti level of activity nya 2,000 nih 2,000 jam kemudian tadi variablenya 0,03 per jam berarti kan tinggal dikali 0,03 dikali 2,000 kemudian ada abonemennya fixed monthly utility charge itu 40 berarti mixed cost nya kan ditambah mixed cost 40 ditambah variable cost nya variable cost nya 0,03 per kilowatt yang digunakan kilowatt nya ada 2,000 berarti dikali 0,03 dikali 2,000 ditambah 40 gitu sama dengan 100 nah ini adalah contoh dari mixed cost kemudian analysis of mixed cost account analysis and the engineering approach each account is classified as either variable or fixed based on the analyst knowledge of how the account behaves jadi ini akun-akun tadi pengeluaran tadi itu dikategorikan mana yang variable mana yang fixed itu adalah berdasarkan analis pertimbangan analis pengetahuan analis tentang bagaimana si akun ini itu berperilaku apakah dia berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi atau enggak kalau si akun tadi pengeluaran tadi berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi berarti sudah kelihatan kalau itu masuk kategori variable cost estimates are based on an evaluation of production methods and material labor and overhead requirements estimasi biaya itu berdasarkan pada evaluasi metode-metode produksi kemudian material kebutuhan material kemudian kebutuhan tenaga kerja kemudian overhead yang dikeluarkan nah ini untuk scatter graph method jadi ada misalnya kita mau ini adalah data point on a graph total cost versus activity ini maintenance cost untuk setiap seribu dolar kemudian ini jumlah hari jumlah hari pasien yang dirawat nah ini ternyata bentuk scatter graphnya seperti ini jadi ada disini ada perpaduan antara fixed cost dan variable cost total cost tadi ya total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost atau mixed cost sama mixed cost sama fixed cost ditambah variable cost versus activity draw a line through the data points with about and equal numbers of points above and below the line jadi disini dia menarik garis ini ditarik garisnya ini use one data point to estimate the total level of activity and the total cost total maintenance cost nya itu tadi dia itu perpaduan antara fixed cost dan variable cost ini fixed cost nya 10.000 kemudian patient days nya disini 800 total maintenance cost nya 11.000 dari mana total maintenance cost itu untuk 800 pasien itu 11.000 fixed cost nya tadi berapa fixed cost 10.000 berarti 1.000 variable cost per unit 1.000 dibagi jumlah pasien pasien jumlah pasien days nya jumlah lamanya pasien itu dirawat ini kita lagi ngomongin total biaya rumah sakit misalnya untuk pasien yang dirawat di rumah sakit total maintenance cost nya dia perawatannya itu 11.000 kemudian fixed cost nya 10.000 kan kita tahu kalau total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost kalau kita udah tahu total cost nya 11.000 fixed cost nya 10.000 berarti kan kita bisa ngitung variable cost nya variable cost nya tinggal dikurangkan 11.000 dikurang 10.000 berarti 1.000 sementara biaya rumah sakit itu kan pasti tergantung lamanya dia dirawat rumah sakit lamanya dia dirawat rumah sakit itu 800 hari berarti tadi 1.000 dibagi 800 hari itu sama dengan 1,25 dolar berarti sehari si pasien itu ketika dirawat itu dia bayarnya 1,25 dolar sehingga kita bisa bikin persamaan Y sama dengan A plus BX A nya itu apa fixed cost fixed cost nya berapa 10.000 ditambah fungsi slope nya slope nya itu dari variable cost per unit nya 1,25 X berarti nanti kan kalau misalnya jumlah hari si pasien itu dirawat 800.000 misalnya berarti tinggal dikali aja 1,25 dikali 1000 kalau misalnya si pasien itu dirawat selama 2000 hari berarti tinggal dikali aja 1,25 dikali 2000 kita bisa ngitung total cost nya berapapun lamanya si pasien itu dirawat ini adalah persamaannya total maintenance cost biaya perawatan sama dengan 10.000 untuk fixed cost biaya fix nya ditambah biaya perawatan per hari dikali jumlah hari dia dirawat mungkin sampai sini dulu untuk kita bahas mengenai cost behavior sampai variable cost per unit jadi kalian udah bisa bikin persamaan ini Y sama dengan A plus B X A nya itu adalah tadi ya fixed cost nya B nya itu biaya variable cost per unit nya kemudian X nya itu adalah unit unit yang diproduksi kalau di jasa misalnya lamanya hari dia dirawat kayak gitu itu materi sampai hari ini terkait cost behavior untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan minggu depan